Intro Musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Mendelan korban ratusan orang meninggal Update terkini korban gempa musibah gempa Cianjur Korban meninggal sudah menyentuh angka 268 orang Menurut BNPB atau Badan Nasional Pendangkulangan Bencana Jumlah korban meninggal gempa Cianjur Yang terjadi pada Senin 21 November terus bertambah Badan Nasional Pendangkulangan Bencana atau BNPB mencatat Jumlah korban jiwa sudah mencapai 268 orang Hingga Rabu 23 November 2022 pagi Sebagian besar belum diketahui identitasnya Baru 122 jenajah yang sudah teridentifikasi BNPB juga mencatat sebanyak 151 orang belum diketahui nasibnya Korban hilang masih dilakukan pencarian secara terus-menerus Apakah 151 orang ini adalah bagian dari yang belum teridentifikasi? Nanti kami akan dalami lebih lanjut Kata Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto Korban luka akibat bencana ini mencapai 1.083 orang Dan sebanyak 58.362 orang mengungsi Ada pun kerugian material dari gempa 5,6 magnitudo ini Yaitu 6.570 unit rumah rusak berat 2.071 unit rusak sedang dan 12.641 unit rusak ringan Sisanya masih terus didata Suharyanto mengatakan ada 12 kecamatan yang terdampak gempa Dari 12 kecamatan itu sudah berdiri tempat pengungsian yang jumlahnya terus bertambah Diharapkan pengungsian terpusat bagi masing-masing kecamatan Walaupun masih ada juga masyarakat yang mendirikan tenda seadanya di dekat rumahnya masing-masing Suharyanto meminta warga yang terdampak gempa untuk masuk ke tempat pengungsian terpusat Agar terjamin pelayanan dan kebutuhannya Untuk mempercepat penanganan bencana BNPB menempatkan satu buah helikopter Dan dana siap pakai sebesar 1,5 miliar rupiah Serta bantuan logistik senilai 500 juta rupiah Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya